Penegangan aturan terkait dengan masalah protokol kesehatan, itu menjadi syarat utama. Tentunya dengan adanya kesepakatan tersebut, kita harus sama-sama menjaga dan mendapatkan komitmen. Baik turgola, baik pemainnya, demikian juga tentunya para sporter, dimanapun nantinya apabila ini disenggarakan, penegangan aturan terkait dengan masalah protokol kesehatan itu menjadi prioritas. Karena itu, kita akan coba untuk memberikan izin terkait dengan penyelenggaraan. Mungkin di tahap awal Bapak Mankora akan menyelenggarakan dalam bentuk prakompetisi. Tentunya kita akan melihat apakah penyelenggaraan tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat itu. Kalau syarat tersebut bisa dilaksanakan, tentunya kita akan memberikan evaluasi-evaluasi secara bertahap, sehingga tentunya perjalanan dari penyelenggaraan kegiatan itu tentunya bisa semakin baik. Oleh karena itu tentunya harapan dan komitmen bagaimana penyelenggaraan prakompetisi atau kompetisi nantinya dengan tetap memegang teguh aturan, menekatkan aturan protokol kesehatan ini betul-betul bisa diterapkan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan pertandingan seperti yang ada di luar negeri, sementara pertandingan tanpa penonton menjadi salah satu yang akan kita coba. Tentunya dengan tahapan evaluasi. Artinya kalau itu semua bisa berjalan dengan baik, kemudian penegahan aturan terkait dengan protokol kesehatan bisa berjalan dengan baik, maka berkait dengan program kompetisi selanjutnya kita akan memberikan pelenggaraan. Namun sebaliknya, apabila itu tidak bisa berjalan, karena ini menyangkut masalah keselamatan rakyat, keselamatan masyarakat, tentunya kita akan melakukan evaluasi-evaluasi. Jadi, itu sebagai bentuk komitmen kita bersama, saya harapkan tentunya ke depan seluruh pencipta sumber bulan untuk menjaga komitmen ini untuk pengajuan bersama, bagaimana kemudian masyarakat mendapatkan hiburan, bagaimana kemudian kita bisa memilih talon jawab pemain yang benar-benar akan disiapkan oleh Mentora dan Kota Oksesesi untuk persiapan di Sikim dan Jalan Dunia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan seluruh hari ini saya akan serahkan surat izin keramaian untuk kegiatan prakompetisi. Demikian, terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.